Edisi mini review kali ini adalah edisi Halloween yang terpaksa harus telat karena masalah klasik yaitu server bloku error. Gak apa-apa, yang pasti kali ini sebenarnya ini adalah edisi yang paling aku antisipasi karena tahun ini horror memang lagi banyak banget. Sebulanan ini aja aku puas sampai tiap hari nonton horror. Saking banyaknya gak semuanya tercover karena disini cuma muat 8 film. Maka aku utamain film-film yang bener-bener pengen aku sampaikan sesuatu buat filmnya. Jadi film-film kayak kadolek, tebusan dosa, kuasa gelap, don't move, terpaksa gak dulu disini. Mungkin nanti bisa di edisi-edisi berikutnya. Apartment 7A Film ini ceritanya adalah prequel dari Rosemary Baby dan Rosemary's Baby adalah salah satu horror favoritku sepanjang masa. Maka, ya mungkin saja aku agak sedikit terlalu keras dalam menilai film karya Natalie Erika James ini. Karena memang actingnya sebenarnya gak ada yang jelek. Julia Garner sekali lagi ngasih penampilan yang solid dan meyakinkan. Tiga film dia yang kutonton, kualitas actingnya tuh tinggi terus. Garner salah satu yang bisa ngasih balance penampilan acting yang diam dan yang berdialog. Itu semuanya meyakinkan. Nah, karakter dari ceritanya pun sebenarnya up to standar horror modern sekarang. Aku bisa melihat penonton muda yang belum pernah nonton film Rosemary's Baby akan terhanyut di alam misteri film ini dan akan mendukung karakternya Garner, si Terry. Karena bentukan karakternya memang agak beda. Film ini lebih cocok disebut sebagai Rosemary's Baby versi perempuan yang ngejar karir gitu. Dari sisi karakter, ini menarik karena Terry gak mau punya anak. Beda sama Rosemary. Namun film ini gagal mengangkat bahasan ini. Dari sisi galian horornya, film ini terjebak menggunakan formula dan elemen-elemen film original. Terjebak di bahasan, lore, dan cult di dalam cerita. Alhasil, film ini juga akhirnya jadi tidak banyak berbeda dengan cerita hamil anak setan yang berusaha meniru Rosemary's Baby yang sudah banyak kita temui. Cerita-cerita horor tentang kayak begini tuh, di tahun ini tuh banyak banget gitu. Aku berikan 6 dari 10 menang emas untuk apartemen 7A. Kuku Kuku, karya Tilman Singer, punya metafora yang menarik sehingga ceritanya menjadi cukup aneh. Yang membuat film ini menggugah rasa penasaran. Singer membicarakan soal keluarga, khususnya sisterhood, bahwa mereka tuh gak harus hubungan soal darah, ya kan? Dan itu dimasukkannya ke dalam lingkungan creepy yang dibuatnya bertema burung kuku. Burung yang dikenal suka menyimpan telurnya di sarang burung lain untuk ditetaskan, lalu kemudian anak burung kuku tersebut akan menyingkirkan anak burung asli pemilik sarang. Dan tema tersebut benar-benar jadi semesta cerita. Anak yang asing dari orang tuanya, evil being yang ngeluarin suara kukuk-kukuk, ya kan? Kayak burung yang ultimately bisa mengacaukan memori dan perspektif waktu. Nah film ini sebenarnya secara estetik tuh bagus gitu. Nonton ini tuh kayak kita sedang mimpi super aneh, sehingga kita juga gak rasa kuku alias gila. Aku biasanya suka film aneh seperti ini. Paruh pertama film ini aku pantengin dengan excitement yang tinggi, tapi perlahan excitement itu semakin berkurang. Penyebab utamanya adalah film ini terlalu ingin mem-make sense-kan semua. Mastermind jahat yang diperankan oleh Dan Stevens, pun terkesan berubah dari yang tadinya eksentrik, menjadi tipe jenerik leader jenius gila gitu. Bahasan kemanusiaan dari eksperimennya bentrok sama konsep sci-fi yang absurd. Perekat cerita kini bergantung pada kata utama dengan adik yang bukan adik kandungnya. Adiknya ini sebuah waktu bisa berubah juga jadi monster. Nah bagian ini pun terasa kurang kuat, karena yang di-build up lebih proper di awal cerita adalah soal Gretchen dengan ayahnya, bukan dengan si adik tadi. Syukur film ini masih bisa nyisain satu hal menarik di konfrontasi akhir, yaitu kalau biasanya ada dua kubu yang bersetul, disini tuh ada tiga. Aku berikan lima setengah dari sepuluh bintang emas untuk kuku. It's what's inside Sekelompok teman bermain suatu permainan, lalu berakhir dengan hal mengerikan yang teramat sangat salah terjadi pada mereka. Nah premis begitu kan sudah cukup lungrah. Somehow sutradara Greg Jardine berhasil membuatnya unik. Dari jenis permainannya ada dulu, ini bukan jelangkum, bukan permainan kartu, bukan board game, tapi permainan bertukar tumbuh. Film ini tahu dirinya punya konsep kejadian yang unik, yang easily bisa menangkap perhatian penonton. Tentu saja seru melihat dan ikut menebak-nebak siapa yang kini berada dalam tubuh siapa. Ya kan? Film ini punya variasi penceritaan untuk menggambarkan siapa di dalam siapa tersebut. Yang bikin keren, film ini bukan soal itu malahan. Melainkan justru film gak bersandar pada kejadian tersebut. Film bijak untuk menghadirkan konteks alias perbincangan karakter yang memuat skenario bertukar tubuh mereka menjadi semakin menarik lagi. Konteks tersebut sebenarnya standar, yaitu soal isu gender. Namun karena konsep dan konteks itu tadi dipertemukan dengan kreatif, jadinya film ini tetap berbobot dan menarik. Aku sendiri berpikir karakter Shelby itu annoying, karena dia yang mancing-mancing masalah ya kan? Tapi ya seru juga melihat ketika dia tuh gak mau balik ke tubuhnya. Karena kita dibuat mengerti, kesemburuannya berasal dari mana gitu. Nah bentrokan dengan sudut pandang karakter lain, backstory dari karakter yang membentuk persepsi mereka, plus juga kefleksibelan dan kreativitas film dalam menceritakan, membuat cerita ini tetap seru. Sehingga judulnya jadi benar gitu, jadi true. Yaitu semuanya bergantung kepada yang di dalam kita, persepsi kita. Dan persepsi itu terbentuk dari background, atau lingkungan sekitar. Jadi semacam paradoks ini sebenarnya. Aku berikan 6,5 dari 10 minat emas untuk It's What's Inside. Salem Sloth Bukan sekali ini saja cerita vampir Salem Sloth, tulisan Stephen King, dialihwahanakan jadi film ataupun serial. Tapi memang belum ada yang benar-benar memuaskan. Bukan apa-apa sebenarnya. Masalahnya cuma satu, King kalau bikin cerita tentang satu kota, memang ceritanya itu panjang gitu. Membahas perspektif penduduknya setelah menyeluruh. Sehingga si kota tuh jadi kayak karakter tersendiri. Itulah tantangan yang harus dijawab oleh filmmaker yang nekat mencoba mengfilmkan novel-novelnya. Gary Doberman ngacung untuk menjawab tantangan ini. Dan dia gagal. Secara gaya pengarahan sebenarnya Doberman masih mumpuni. Sequence dua anak berjalan di pinggir hutan senjah hari misalnya. Kengeriannya tuh kerasa, visualnya kerasa ngeri gitu. Karena Doberman mengambil sudut dari dalam hutan, sehingga objek yang kita lihat adalah bayangan si dua anak berjalan di antara bayangan pepohonan. Lalu ada satu bayangan lain yang tiba-tiba muncul, menculik salah satu anak. Pak sutradara clearly punya visi horror tersendiri. Dia juga bikin efek salib menyala. Digunakannya untuk mempertegas simbol dari keyakinan atau keimanan seseorang. Benturannya sama yang sudah-sudah sebenarnya. Bahwa materinya terlalu beragam. Film adaptasi pertama cerita ini tuh durasinya hampir tiga jam. Film tersebut berusaha stay di perspektif jurnalis yang pulang ke kota Salem tersebut. Tapi ya, keseluruhan kotanya tuh gak bener-bener terasa hidup. Nah, sebaliknya si Doberman kali ini mencoba untuk lebih fluent dengan perspektif, supaya kota dan aktivitasnya hidup. Tapi hasilnya, film ini jauh terasa loose. Perspektif utamanya tuh ngambang. Toko utamanya gak jelas siapa. Nah, mungkin harusnya film ini berangkat dari mencoba mengambil perspektif lain sebagai tokoh utama. Mungkin dengan begitu kita bisa dapat cerita yang lebih fresh dengan perspektif yang lebih solid. Yang jelas menurutku, materi setebal ini yang harus di-approach bukan dengan mencoba mengemulasi semua yang tertulis, tapi memilih satu dari sisi banyak perspektif yang ada untuk dikembangkan secara menyeluruh. Aku berikan lima dari sepuluh minang emas untuk Salem Slot. Strange Darling Setelah menyelami berbagai persepsi dan peraduga karakter dalam It's World Insight tadi, coba langsung kalian nonton Strange Darling. Psychological Trailer karya JT Moulney yang gantian bermain-main dengan persepsi dan peraduga kita. Karakternya disini gak bernama. Inti ceritanya dibagi ke dalam enam chapter, tapi urutannya diacar. Jadi, timeline ceritanya tuh gak linear. Yang pertama kali teringat olehku ketika nonton ini adalah film Pulp Fiction. Film Tarantino itu juga dibagi persepter dengan urutan waktu yang diacar. Pengacakan babak seperti demikian memang efektif untuk membuat setiap kejadian terasa lebih impactful. Misalnya dalam Pulp Fiction tadi, ya kan? Seperti babaknya kan tuh karakternya beda. Susunan acak membuat momen para karakter tersebut bertemu tuh lebih menarik gitu. Sehingga narasinya pun juga lebih nendang. Nah, kalau dengan Strange Darling, yang karakternya cuma dua, tanpa nama pula, yang cowok cuma dilabeli di demon, dan yang cewek dilabeli di lady, yang diincar oleh film ini dengan susunan acak adalah selaman terhadap bagaimana persepsi dan peraduga kita terbentuk. Untuk kemudian kita akan merasakan sensasi dramatis ketika urutan kejadian terkuat, dan ternyata sebenarnya, kejadiannya seperti apa? Film ini menelisik isu gender lewat thriller berdarah. Cewek selalu jadi korban, cowok jadi sekopat, apakah benar seperti itu terus? Begitu, begitu pertanyaan film. Susunan acak tersebut bukan pula cuma sebatas untuk bermain kejutan, bukan soal ternyata-ternyata doang. Sebab, susunan acak tersebut paralel dengan state of mind karakter yang diperankan oleh Willa Fitzgerald. Gila banget si Willa di sini. Di menjelang akhir itu ada adegan desa karatul maut. Itu, wah keren banget. Jadi ketika susunan acak itu membuat kita mengatakan kita itu mungkin tertipu sama ceritanya, tapi saat itu juga kontras cerita bekerja. Kita melihat si karakter Willa sendiri, ternyata dia percaya dengan tipuannya itu. Dia percaya dia tetap victim di skenario ini. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Strange Darling. Terrifier 3 Damien Leon kembali untuk memuaskan dahaga gore kita. Sebentar, dia juga berhasil memperkuat posisi Art the Clown dan Sienna sebagai icon slasher horror modern. Kerja terbaik film ini memang ada di sadis-sadisan. Suasana Natal berhasil film ini merahkan oleh darah. Sequence Art minum-minum dengan center class di bar itu aku suka banget. Kali ini film sepertinya benar-benar mengeksplorasi sisi jahat Art dan kemudian mengontraskannya dengan kesucian tema Natal. Terrifier 3 memang kembali ke formula horror classic. Kebaikan lawan kejahatan yang disimbolkan kebaikan itu dengan agen Tuhan, kejahatan dengan agen setan. Tapi betapapun sadisnya Art yang bahkan di film ini dia sampai membunuh anak-anak, adegan openingnya saja itu dia nyamat jadi center class dan menghadiahi satu penghuni rumah dengan tiket satu arah ke alam barzah. Film ini tetap classy dengan tidak menunjukkan, tidak memperlihatkan adegan pembunuhan anak kecil secara on-camp. Ini Sumala harus belajar banyak dari sini bagaimana tidak mengeksplorasi kekerasan pada anak kecil. Cuma memang kalau mau dibandingkan dengan film keduanya tahun lalu, Terrifier 3 terasa kurang absurd, kurang aneh. Pesona ganjil dan dunia surrealisnya itu agak berkurang di sini. Mengalah kepada sadis-sadisan yang memang diperbanyak. Cerita dari sisi Sienna juga kurang. Film cuma menjawab sedikit soal hubungan dia dengan ayahnya, siapa ayahnya gitu. Tapi film yang tambahin ceritanya 5 tahun dari film kedua ini, menempatkan Sienna di keluarga baru, tapi juga kisahnya seperti berulang gitu, kembali ke soal dia nggak mau kehilangan keluarga lagi. Nah singkatnya, keberlanjutan kisah Terrifier masih belum banyak, belum berlanjut banyak, tapi film ini cukup memuaskan dengan melanjutkan feud Sienna dengan Ark, hanya saja di lokasi dan keadaan yang berbeda. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Terrifier 3, FHS Beyond. Makin ke sini, aku rasanya makin hilang gairah sama seri film KHS. Ya kan? Kayak pas nonton Beyond ini aja. Pembukaannya kakak tentang dokumentar penampakan alien, itu aku tertarik. Tapi pas ganti segmen, jadi tim penyergap tembak-menembak dengan makhluk-makhluk kayak zombie, aku bosen. Apalagi pas segmen yang dari India tentang paparazzi dan seorang bintang musik. Uh, goyang-goyang banget kameranya, aku capek nontonnya. Secara subjektif, mungkin aku memang lebih jenuh sama konsep rumahan seperti ini, tapi secara objektif, aku juga males sama FHS karena selalu setengah-setengah dalam ngikutin tema. Sekarang kan mestinya temanya alien, Beyond to, Beyond our universe, Beyond our comprehension, gitu lah. Tapi beberapa ceritanya, lebih mirip kayak kreatur general aja gitu. Sekalinya ada alien kayak segmen yang nyeritain sekelompok sahabat naik pesawat, terus pesawat mereka nabrak UFO. Ujungnya tetap kejar-kejaran generik, gitu. Makanya yang segmen dokumentar tadi tuh lebih menarik, karena kita di-engage dari misteri, seputar apa yang mereka bicarakan dalam dokumentasi tersebut. Sensasi eksplorasi, nyari tahu makhluknya, discovery-nya, itulah yang menarik, yang bikin kerasa. Dan dua elemen itu adalah elemen relevan dalam cerita yang bertema ketemu dengan makhluk-makhluk lain. Itu yang kurang di seluruhan film ini. Segmen Anabul juga aku suka. Walaupun ini juga bukan exactly alien, tapi lebih kayak ke experimental creature, dan seorang psikopat. Tapi karena penceritanya lebih absurd, dan juga lebih kalam ngikutin ceritanya ini, juga jadi lebih menarik. Eksplorasinya dapet, gitu. Nah, kalau dihitung-hitung dari lima cerita film ini, aku cuma suka dua, berarti aku berikan cuma lima dari sepuluh minang emas untuk FHS Dion. Women of the Hour. Nah, kalau film ini kebalikannya, aku accepted sekali. Karena ini adalah debut penyutupan daran anak Kendrick. Gimana nggak keren tuh, selain acting bisa dan nyanyi bisa, sekarang dia nge-direct juga. Dan dia nggak tanggung-tanggung, cerita yang dia kawangi ini ternyata berdasarkan kisah nyata. Kisah tentang Rodney Alcala, seorang serial killer yang beneran pernah jadi peserta dating show di televisi. Anak Kendrick ternyata punya concern yang gede terhadap isu feminisme, di mana pelakuan terhadap perempuan di industri hiburan, seperti film dan televisi. Bukan tidak mungkin aspek-aspek yang dihadirkan di sini adalah aspek yang dia ngerasain atau melihat sendiri, sebagai yang lama berkecimpung di dunia hiburan Hollywood. Lensa yang dia kerahkan berhasil membuat film ini tampak personal. Kendrick tahu persisnya feelingnya seperti apa ketika perempuan dikecilkan jadi cuma kayak A.Candy di backstage acara, nggak boleh terlihat pintar di layar. Ataupun ketika dia memperlihatkan bagaimana perempuan itu, betapa mengerikannya bagi perempuan untuk dikuntit di lapangan parkir yang kosong. Nah adegan-adegan predatory seperti begitu, yang membuat film ini menyala. Seandainya Kendrick fokus di satu aspek seperti acara TV show tadi, pasti film ini bakal keren banget. Sayangnya dia dapat naskah yang melebar. Sebenarnya cerita punya range kurun yang luas, yang diikuti sebenarnya kiprah dari se-serial killer. Ya kan, terus film ini ingin menyorot perspektif perempuan-perempuan korban tersebut. Some of them memang tewas. Tapi ada juga yang hidup. Nah, kisah yang sebenarnya lebih menarik itu ya dari orang yang hidup tadi gitu. Ada satu karakter yang dia selamat padahal udah dihajar. Bahkan film ini sendiri menjadikan kelanjutan karakter tadi itu sebagai info tertulis di penutup. Jadi kan sebenarnya ini sinyal kalau sebenarnya cerita tadi ini lebih menarik ketimbang cerita di dating show gitu. Tapi bagian tersebut dibahas di akhir sedikit, sementara bagian tengahnya tentang dating show tadi. Jadi film ini kayak bingung mana yang harusnya dijadiin utama. Sehingga akhirnya mereka memilih jalan tengah itu memperlihatkan semua. Yang buntutnya jadi clash juga. Karena dengan begini harusnya karakter utama adalah si serial killer. Karena dia yang konstan ada di sepanjang waktu cerita. Aku berikan 5,5 dari 10 minang mas untuk Women of the Hour. That's all we are for now. Maafkan atas telatnya edisi Halloween kali ini. 2024 tinggal 2 bulan lagi. Semoga kita bisa ngejar ketertinggalan dan menyelesaikan rapor akhir tahun supaya filmnya seru-seru. Jangan lupa hit like dan subscribe semuanya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtseat.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtseat.com. Ada banyak kaos dan pernakornik custom yang unik. Mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.